Intro Halo, ketemu lagi dengan saya Bidansri Ujilawat Di video kali ini kita akan membahas tentang mengenali gejala awal kanker payudara Ada berbagai ciri yang menjadi gejala awal kanker payudara Salah satunya adalah perubahan pada puting, baik permukaan, tekstur, ataupun suhu Perubahan tersebut biasanya disertai dengan rasa perih, mengeluarkan cairan, ataupun rasa gatal Jika permukaan kulit payudara terlihat kasar dan berwarna kemerahan seperti kulit jeruk Maka sudah menandakan kanker payudara tahap lanjut Selain itu, berikut ini tanda-tanda lainnya bisa dapat dikenali dari gejala awal kanker payudara Yaitu benjolan di payudara atau ketiak Benjolan ini tidak hilang setelah masa menstruasi Ciri benjolan kanker payudara cenderung terasa teras Tidak terasa sakit dengan pinggiran yang tidak rata Namun ada juga benjolan kanker yang terasa nyeri, lunak, dan dengan pinggiran yang rata Selain itu, walaupun mungkin belum terasa saat dirabah Tetapi benjolan ini dapat terdeteksi jauh-jauh hari melalui mamogram Payudara terasa nyeri terus menerus Meski payudara yang sakit dapat juga disebabkan oleh hal-hal lain seperti penggunaan pil kontrasepsi, program kesuburan, penggunaan bra yang tidak sesuai, isa, ataupun stress Namun, untuk memastikan disarankan untuk segera periksakan diri ke dokter Terdapat ruang bersisik pada puting dan atau di sekitar puting Muncul cairan dari puting Cairan yang muncul bisa berwarna, jernih, ataupun berdarah Selain karena sel kanker, keluarnya cairan payudara juga dapat disebabkan oleh infeksi Perubahan permukaan payudara Kulit di permukaan payudara tampak berbeda dengan area kulit di sekitarnya Rutin pemeriksaan payudara adalah pencegahan utama Ada kalanya, sel kanker tidak muncul sebagai benjolan yang besar pada payudara Tapi menyebar melalui kelenjar getah bening ke tulang leher ataupun ke tiap Dan menyebabkan benjolan pada area tersebut Sebenarnya, 90% benjolan pada payudara wanita bersifat bukan kanker Tapi untuk memastikan, lebih baik segera memeriksakan diri ke dokter Tidak hanya pada wanita saja Kanker payudara juga dapat terjadi pada pria dengan gejala yang kurang lebih serupa Sebagai langkah awal, dokter akan melakukan pemeriksaan fisik Dengan memeriksakan permukaan payudara, putih, dan ketiap Dokter akan menanyakan hal-hal umum seperti Apakah sudah memiliki anak dan menyusui obat-obatan yang pernah atau sedang dikonsumsi Serta gaya hidup Selain itu, dokter juga akan menanyakan riwayat kanker dalam keluarga Karena sebagian kanker payudara bisa dikaitkan dengan faktor genetik Pemeriksaan screening dengan mamografi Umumnya digunakan untuk menemukan kelainan pada payudara Dan mendeteksi apakah benjolan pada payudara bersifat jinak atau ganas Selain mamografi, WSG Mamai juga dapat digunakan untuk mengkonfirmasi hasil Sebagai pemeriksaan awal di rumah, Anda bisa melakukan sendiri pemeriksaan sadari Menggunakan tangan untuk mendeteksi adanya benjolan yang tidak biasa Jika memang Anda merasakan adanya benjolan pada payudara, jangan dulu khawatir yang berlebihan Belum tentu benjolan itu merupakan gejala awal kanker payudara Lakukan pemeriksaan lebih lanjut ke dokter Agar dapat dibianosa dan diberikan penanganan yang tepat Demikianlah video kita kali ini Semoga video ini dapat memberikan manfaat Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share kepada orang lain Agar dapat memberikan manfaat kepada orang lain juga Terima kasih dan sampai ketemu di video selanjutnya Terima kasih